good morning everyone so today's video i make some vlogs but i hope you guys all like it and i am very sorry because i didn't upload anything on my youtube channel almost two months because i was pretty busy and yeah dan sekarang aku mau ambil sesuatu di dalam mobil untuk persiapan nanti sebelum berangkat ini aku ambil italkar terus ambil botol yang udah kosong mau aku isi buat nanti lagi perjalanan jadi kalau saya haus tinggal minum setelah botolnya udah penuh abis itu aku taruh lagi di dalam mobil biar nggak ketinggalan gitu guys dan cuaca hari ini mendukung banget banget kayak langitnya bener-bener cerah sekarang tuh aku kayak lagi beresin di bagasi mobil belakang supaya muat kalau misalnya mau beli barang dan setelah udah semua prepare barang-barang di dalam mobil dan udah aku rapihin bagasi mobil abis itu aku pakai sepatu karena udah mau siap-siap otw jadi persiapan jalan sambil nunggu keluarga aku yang lain siap jadi ini sepatu yang aku pilih biar sesuai sama OOTD aku hari ini dan setelah semuanya siap aku habis itu kunci rumah dan siap untuk jalan nah karena tadi aku sebelum berangkat belum sarapan jadi aku sarapan dulu dan ini Bunda aku tadi bawain roti jadi ya aku makan di dalam mobil makan pakai roti-rotinya enak banget sumpah tahu gak itu roti apa kalian kalian harus coba guys enak dan BTW ini aku beruntung banget karena cahaya ilahinya mendukung hahaha terus ini juga aku suka banget sama langitnya awan itu bener-bener bagus banget I really love it I love that sky so much bagus untuk konten dan Alhamdulillah aku udah sampai di tempatnya and can you guys guess where am I right now it's kinda everyone knows this place like this quite cozy and yeah right now I'm in Broadway bliss bliss alam sutra tanggrang kalau aku enggak salah dan ini aku mukanya enggak nyelo banget karena ya kalian tahu sendiri itu bener-bener panas jadi nggak bisa melek seutuhnya hahaha apa kalian pernah ada yang kesini kalau aku sini pertama kalinya banget karena diajakin sama temannya Bunda untuk ke sini jadi ya kita bareng-bareng ke sini terus ini pemandangannya juga kayak berasa di kota Hollywood gitu ngasih Hollywood ala lokal keren banget sih banyak banget spot fotonya you guys have to come here dan sebelum masuk juga dicek suhu dulu terus kita kayak masuk semacam antrian gitulah antrian kayak jaga jarak gitu loh karena kan ini masih pandemi coffee so ya social distancing tetap harus diperhatikan nah ini karena panas jadi aku duduk dulu kalian lihat gasih kayak bener-bener banyak banget kayak serasa di Hollywood tapi ala-ala lokal lah ya kearifan lokal dan kayak bagus banget dan langit hari ini mendukung jadi kalau buat foto-foto itu bagus banget asli kalian harus kesini cuman jauh hahaha dan sekarang aku lanjut jalan lagi mau cari spot foto yang bagus buat di post di Instagram and ya this place really aesthetic I love it and look at that wall and now aku lagi duduk di food courtnya gitu gitu mau pesan makanan dan ini makanan yang aku pesen seperti apa ya roti longjohn gitu sumpah kan hebat makannya aja harus pakai sarung sarung tangan plastik keren kan dan ini kayak murah meriah banget nih sebenarnya juga bukan promosi cuman emang enak sih rotinya dan ini aku mau ambil bismillahirrohmanirrohim bonapetit everyone jangan ngiler nontonnya hahaha you guys have to come here because there's a lot of food court and ya kayak banyak boba-boba gitu terus banyak kayak food court-food court dari ya kayak influencer-influencer terus banyak deh pokoknya pokoknya datang aja ini video ini BTW bukan berisi tentang promosi endorsement or anything else yang berbau-berbayar enggak pokoknya ini pure dari aku sendiri ya dan aku berharap banget kalian suka sama vlog ini karena aku udah dua bulan nggak upload vlog apa-apa hahaha semoga suka ya guys dan ya I really enjoy this food and now I wanna try chocolate one dan itu anginnya kenceng banget jadi pas makan tuh bener-bener kayak keganggu sekali dengan angin dan muka aku jadi tidak bisa nyantui gitu ya guys dan ya enak banget sih parah kayak wah I can't explain it like how God is that food sekarang udah selesai makan terus minum ya jelas lah minum masa makan lagi apaan sih sekarang lanjut jalan lagi dan ini kayak dari arah sebaliknya gitu loh dan lebih keliatan lebih bagus sih kalau menurut aku ya spot-spot untuk fotonya dan makin siang juga makin rame tuh sini kayak ada papan Broadwaynya gitu and things that make me shock here jadi disini kayak ada foto cornernya gitu dan kalian tahu kan drama start start up nah itu kayak keren banget sumpah foto disitu kayak ah berasal lagi di start up gading bercanda bohongan terus sekarang karena udah selesai terus keluar dari Broadwaynya Nah kalau dari Broadway itu bisa melalui kayak tempat-tempat souvenir souvenir gitu dan terus ini tuh bener-bener tempatnya hijau banget gak sih kayak menurut asli nyaman banget asli kalau buat nongkrong siang-siang nggak terlalu panas banget ya kan dan banyak banget juga restoran-restoran yang makannya enak-enak dan murah-murah sih itu kayak enggak terlalu mar standar standar kan standar gitu pokoknya terus juga harus tetap pakai masker seperti biasa protokol kesehatan sekarang ini aku sebenarnya lagi nyuri lagi nyari wastafel untuk cuci tangan karena kan tadi abis megang ini tuh ini tuh apalagi-lagi pandemi kayak gini so we have to be aware of with ourselves so ya tetep harus jaga kesehatan sendiri sih dan yang aku suka adalah di saat aku kamera depan itu pemandangan belakang itu pohonnya bener-bener kayak sebagus itu dan mendukung konten aku kali ini I'm so excited dan sekarang udah ketemu wastafelnya terus selanjutnya ya aku sebagai kameramen aja itu tangan kakak aku BTW ya jadi dia yang cuci tangan aku yang video ini bukan bukan cuma buat konten kok tapi aku tetep cuci tangan tapi tapi setelah ngetek bagian ini kayak gitu lah pokoknya nah ini setelah setelah udah keluar balik ke tempat asal tadi terus ya kayak gitu makin siang makin rame dan karena keluarga aku ngindarin tempat yang rame-rame jadi ya kita balik lebih dulu dan kalau menurut aku sih ya Broadway itu tempat buat nongkrong nyantui kane banget kalau sama temen-temen paling bagusnya kalau mau adem gitu sore datangnya kalau enggak malem-malem paling mungkin dia bagus karena lightingnya kali ya mendukung gitu and yeah you guys have to see this parking area really cozy isn't it jadi ya we are getting ready to our next place jangan lupa tonton video ini sampai habis aku bersyukur banget karena pada saat vlog aku yang aku buat untuk hari ini tuh yang kalian tonton ini cuacanya benar-benar mendukung jadi ya Alhamdulillah sih jadi hasilnya bagus kalau mendung kan enggak ada langit-langit cerah karena aku lagi di parking area mau ke suatu tempat dan kalian pasti tahu ini dimana vlog aku kan enggak jauh-jauh dari mall tempat-tempat wisata gitu ya kan abis enggak tahu mau kemana mau keluar kota takut karena masih pandemi dan ya zona merah dimana-mana guys sekarang pokoknya lagi pengen nyari tempat kayak untuk nongkrong gitu dan ya pokoknya tonton terus video ini sampai habis terima kasih dan karena bentar lagi udah mau Chinese New Year jadi banyak mall-mall yang ikut merayakan juga kayak ya mereka naro ya semacam inilah kayak jembatan Chinese gitu-gitu terus I found a lot of skois fish and then sakuras tree like maybe it was the replica and yeah it's very cool and this is the first time that I went to this mall with my family and my mom's friend of course yes sekarang ya cuma lagi muter-muter aja and yeah I found a mirror like hello that was me oh ya BTW aku mau bikin video what's on my iPhone jadi videonya ditunggu aja jadi ya sekarang aku ada di satu tempat cafe atau kayak ada tempat nongkrong just for chillin like terus aku pesen minuman minuman ya aku nggak mau sebutin ini di cafe mana pokoknya aku pesan minuman dan minuman ini enak banget aku nggak nyesel banget mesen ini apa sih nggak jelas kan ngomongnya emang terus Iya ini tuh sambil minum gitu terus sambil ngobrol-ngobrol sama temen bundaku sama ya pokoknya kita ngobrol-ngobrol kayak biasa nggak lama dari itu pulang deh terus ini aku mau buka tutupnya karena dalamnya ada ice cream untuk yang kedua kalinya aku mau bilang jangan ngiler ya guys canda and to be honest aku cuma mau bilang kalau misalnya aku anaknya emang suka banget ngeledekin jadi ya aku pengen menjadi diri sendiri aja di konten aku dan di channel aku is that ok jadi ya oke serius-serius sekarang aku udah otw balik anginnya kencang banget dan lagi nunggu di lobby jadi kakakku aku yang ngambil mobil ke basement ini ya sekarang eh lagi nunggu pokoknya lagi nunggu dan anginnya kenceng bikin tubuh aku tuh mencelok-mencelok apa sih bahasanya pokoknya itulah sekarang otw balik guys udah pulang-pulang capek-capek abangnya mau pulang dan selama perjalanan di tol tuh bener-bener indah sekali langitnya kalau tadi pagi cerah terus diakhiri dengan senjaha kalian beruntung banget yang nonton vlog ini sampai habis karena waktu kalian ga sia-sia dan kalian akan melihat senja yang lebih bagus setelah ini dan aku berterimakasih banget sama kalian yang nonton video ini sampai habis I hope you guys like and enjoy this video don't forget to subscribe like and share and yeah I'll see you guys on my next video and you guys also can follow my instagram at najmrtz bye bye thank you you